SEMARAKAN HARI KARTINI Yang digelar diantaranya, lomba melupat baju, merias tumpeng dan merias roti. Kepala SD Negeri Sucen Juru Tengah, Dr. Andes Heri Pranoto menjelaskan, sebelum para pelajar itu mengikuti lomba, terlebih dahulu dilaksanakan upacara bendera dengan menggunakan busana adat Jawa. Dalam upacara itu, siswa juga membacakan surat-surat yang ditulis oleh R.A. Kartini. Suasana menjadi tampak haru saat dalam membacaan surat-surat itu, sejumlah siswa membaca sambil menangis. SEMARAKAN HARI KARTINI Yang bikin sedia apa bagian apanya? Ini kartan itu seperti apa sih? Baik, suka menolong. SEMARAKAN HARI KARTINI SEMARAKAN HARI KARTINI Bagaimanapun kecilnya, andai kata itu pun tidak terlaksana. Semoga penderitaan dan berramai terhadap keadaan-keadaan yang perlu diperbaiki. Dan andai kata itu pun tidak dapat kami capai. Wahai, setidaknya kami telah berusaha berbuat baik. Dan kami yakin benar bahwa air mata kami yang kini nampaknya mengalir sia-sia itu akan ikut menumbuhkan benih yang akan mekar menjadi bunga-bunga. Jadi, pagi hari ini kita memperingati hari KARTINI Tujuannya tidak lain adalah untuk mewarisi cita-cita Rating Agen KARTINI Di mana sebelumnya wanita itu kan terpingit, tidak bebas seperti sekarang ini. Kegiatan pagi hari ini, upacara, kemudian dihitungkan nanti kegiatan-kegiatan yang lain ada merias tumpeng, merias nasi goreng, dan untuk anak-anak kelas 1, anak-anak kelas kecil ini melipat baju. Ada pembacaan surat-surat KARTINI tadi ya? Nah, itu tadi ini untuk mengetahui perjuangan RAK KARTINI pada waktu itu. Dan anak-anak tampak pada saat pembacaannya itu larut, sehingga banyak yang menangis. Harapannya apa dari... Harapannya nanti anak-anak bisa ikut menjelai perjuangan RAK KARTINI dan melaksanakan, melanjutkan perjuangan RAK KARTINI. Heri Pranoto juga menyampaikan bahwa hal ini merupakan momen untuk mengetahui perjuangan RAK KARTINI. Anak-anak tampak menangis saat membaca surat-surat RAK KARTINI tersebut. Mereka sangat menghayati makna dari isi surat-surat tadi. Dikatakan, usai upacara, para siswa mengikuti kegiatan lomba. Untuk kelas 5 dan 6 mengikuti lomba merias kumpeng. Kelas 3 dan 4 mengikuti lomba melipat baju. Dan kelas 1 dan 2 mengikuti lomba merias kue. Diharapkan dengan kegiatan lomba peringatan hari KARTINI itu, siswa dapat mengerti, memahami arti peringatan KARTINI. Diharapkannya agar anak-anak bisa ikut menjiwai perjuangan RAK KARTINI dan melanjutkan perjuangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!